Lembah berdarah jelit 31. Dalam anggapan mereka, pekerjaan semacam itu mustahil bisa terlaksana tapi kenyataannya hal itu sudah terlaksana sekarang, dinding karang yang tebalnya mencapai dua depa tersebut nyatanya berhasil dijebolkan oleh serangan pukulan Hei E. Kang. Namun mereka pun merasa sedikit tak percaya kalau apa yang terpapar di depan metu sekarang merupakan suatu kenyataan. Yee, barang siapa yang baru saja memperoleh kembali jiwanya dari lubang kematian, seringkali mereka tak akan percaya dengan kenyataan yang terpapar di depan metu. Untuk berapa saat lamanya suasana menjadi hening, semua orang termasuk juga keempat perempuan dari Hiat Moka sama-sama terbungkam dalam seribu bahasa, nyatanya tak seorang pun di antara mereka yang membuka suara. Hei E. Kang sendiri menjadi gembira sekali setelah menyaksikan dinding karang tersebut berhasil dijebolkan oleh tenaga pukulannya, dengan cepat dia berpaling kepada semua orang dan serunya. Nah, sekarang kita boleh keluar dari sini. Dengan perkataan tersebut, semua orang pun segera tersadar dari lamunan masing-masing. Ho Ching Soat segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 siasat jahat dari Kong Hong Tai Su akhirnya jadi berantakan, nyatanya dia tak berhasil mengurung kita sampai mati, Pokoknya pada suatu ketika, aku pasti akan menuntut balas atas hutang yang dibuatnya kali ini. Benar, sambung Ang Cian Go dingin, suatu ketika, aku pasti akan menyuruh dia kehilangan nyawa di tanganku. Keempat orang dari Hiat Moka segera berseru pula sambil menghela nafas panjang. Setelah tersekap di dalam ruangan batu tadi, sebenarnya kami berempat sudah putus asa dan mengira jiwa kami akan berakhir di sini, sungguh tak disangka jiwa kami masih ada kesempatan untuk keluar dari gua Chow Hun Tong dalam keadaan selamat. Peristiwa ini benar-benar seperti impian bagiku, AAI, manusia hidup memang bukan nama dan kedudukan, nyatanya apa yang dialami selama ini tak lebih seperti asap yang lenyap di angkasa, keberhasilan kami lolos dari kematian hari ini benar-benar merupakan berkah dan pemberian dari kalian bertiga. Dengan cepat Ho Ching Soat menyela, kalau mau dibilang siapa paling berjasa, maka orang itu adalah Engkoh Kang, sebab seandainya dia tak menjebolkan dinding karang yang tebal ini, bagaimanapun juga kita pun jangan. Harap bisa meloloskan diri dari Guah Wa ini dalam keadaan selamat. Semua orang segera manggut-manggut tanda setuju dengan perkataan itu. Selang sesaat kemudian, pemimpin dari keempat perempuan itu berkata tiba-tiba, mari kita berangkat, sekarang juga kita harus membuat perhitungan dengan pihak Hiat Mokau. Matahari senja sudah mulai condong ke langit barat. Matahari yang berwarna kuning keemas-emasan membiaskan cahaya merah lembayong di ujung langit sebelah barat, apalagi bila angin di musim rontok berhembus lewat, daun-daun kering pun berguguran ke atas tanah. Sunyi, hening tak kedengaran sedikit suara pun, juga tak kelihatan seorang manusia pun. Hei E. Kang bertujuh merasa sangat keheranan, apa sebabnya Hiat Mokau tidak mengirim jago-jagonya untuk menjaga dan mempertahankan bukit belakangnya? Ataukah mereka menganggap dirinya bertujuh pasti akan tewas di dalam Guah Chio Hun Tong yang telah diledakan itu? Tanda tanya. Sementara Hei E. Kang masih sangsi dan diliputi perasaan tak habis mengerti, mendadak. Terdengar suara tertawa dingin berkumandang memecahkan keheningan yang mencekam. Hei E. Kang merasa terkejut sekali setelah mendengar suara tertawa dingin itu, tanpa terasa diamundur beberapa langkah ke belakang. Saat ini hawa amarah yang berkobar di dalam gadanya belum meredah, maka ketika mendengar suara tertawa dingin tersebut, paras mukanya segera berubah hebat, hawa nafsu membunuh pun menyelimuti seluruh wajahnya. Dengan sinar matu yang bagaikan semilu dia mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling sana, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang terlihat. Hei E. Kang segera tertawa dingin, dia segera bersiap-siap akan bertindak maju ke muka, tapi saat itulah suara tertawa dingin tadi kembali berkumandang memecahkan keheningan, disusul kemudian terdengar seseorang menjengek dengan suara dingin. Sungguh tak nyana kalau Anda berhasil lolos dari gua Chow Huntong dalam keadaan selamat. Hei E. Kang menjadi terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu, serta merta pandangan matanya dialihkan ke arah mana berasalnya suara tersebut. Ternyata di atas sebatang pohon besar, lebih kurang tiga kaki di hadapannya duduklah seorang manusia aneh. Kalau dibilang manusia aneh, orang ini memang benar-benar aneh sekali, begitu anehnya sampai Hei E. Kang sendiri pun jadi terperanjat dibuatnya. Manusia aneh itu kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, rambutnya putih seperti salju, rambutnya panjang selutut, anehnya dia mempunyai wajah ganda dengan mempunyai empat buah mata, dua buah hidung dan dua lembar bibir. Tanpa terasa Hei E. Kang merasakan hatinya tercekat setelah menyaksikan wajah orang ini, tapi dengan cepat ia berhasil mengendalikan kembali emosinya, dengan wajah yang dingin dan kaku segera tegurnya. Ada apa? Kau tidak percaya dengan kenyataan ini? Benar jawab manusia aneh itu, aku tidak percaya kalau selaksa katibahan peledak tak berperhasil menghancurkan tubuh kalian. Kentut busuk, mau mati kena ledakan atau tidak? Apa urusannya dengan manusia tidak manusia? Setan bukan setan macam dirimu itu. Di dalam gusarnya Hei E. Kang sama sekali tidak menanyakan identitas orang itu secara jelas malah sebaliknya mencaci maki semaunya sendiri. Agaknya manusia aneh itu menjadi gusar sekali oleh umpatan Hei E. Kang tersebut, wajahnya segera berubah menjadi hijau membesi, tiba-tiba saja dia tertawa seram, suaranya persis seperti suara lolongan serigala di tengah malam buta, menyelamkan dan menggidikan siapapun yang mendengarnya. Suara tertawa itu makin lama makin meninggi, akhirnya begitu melengking tajam bagaikan sebilah pisau tajam. Hei E. Kang sangat terperanjat, sudah jelas kakek aneh itu memancarkan gelak tertawanya dengan tenaga dalam yang amat sempurna, tapi yang lebih hebat lagi adalah meski sudah tertawa setengah perminum teh lamanya, dia masih juga tertawa tiada hentinya. Dari sini dapatlah diketahui kalau kesempurnaan tenaga dalam ik dimiliki orang ini benar-benar luar biasa sekali. Dalam kagetnya Hei E. Kang segera mendongakan kepalanya, ia saksikan daun di atas pohon berguguran dengan hebatnya mengikuti getaran suara tertawanya itu. Berubah hebat paras muka Hei E. Kang, dia tahu ilmu silat yang dimiliki orang ini betul-betul luar biasa sekali, sebab seingatnya semenjak ia terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah menjumpai manusia dengan tenaga dalam yang demikian sempurnanya. Seandainya tenaga dalam yang dimiliki Hei E. Kang tidak sempurna, bisa jadi dia pun sudah menderita luka sejak tadi oleh suara getaran tertawa dari manusia aneh itu. Lebih kurang seperminum teh kemudian suara gelap tertawa itu baru mulai berhenti, tampak kakek aneh itu melotot besar dan mengawasi pemuda kita tajam-tajam, lalu serunya dengan suara dingin. Tampaknya kemampuanmu pun luar biasa sekali, aku merasa amat kagum. Mendadak Hei E. Kang melejit ke udara, bayangan manusia berkelebat lewat tau-tau ia sudah tiba di bawah pohon di mana kakek aneh itu sedang duduk, serunya dengan gusar. Kau anggap dengan mengandalkan suara gelap tertawamu yang mengandung pancaran tenaga dalam itu, aku jadi ciut hati dan ketakutan setengah mati. HMM, ketawilah dengan jelas, jikalau kau tidak segera menggelinding pergi dari sini, hati-hati kalau ku hajar batok kepalamu itu sampai terlepas. Gerakan tubuh Hei E. Kang yang demikian cepat dan hebatnya itu diam-diam sangat mengejutkan hati manusia aneh tersebut, apalagi setelah dimaki pemuda kita, saking gusarnya sampai seluruh tubuhnya gemetar keras, bola matanya menjadi merah darah, andai kata bisa dia ingin menelan Hei E. Kang bulat-bulat ke dalam perutnya. Akhirnya sambil mengendalikan kobaran hawa amarah yang membara di dalam dadanya, dia menegur. Apakah kau adalah Hei E. Kang yang akhir-akhir ini namanya menggetarkan dunia persilatan? Kalau benar kenapa? Kalau bukan kenapa? Kakek aneh itu tertawa seram, rambutnya pada berdiri kaku semua bagaikan landak, dengan penuh kegusaran dia berseru. Ternyata kau benar-benar sombong dan jumawa, sudah puluhan tahun lamanya aku hidup malang melintang di barat dan selatan sungai Telaga tanpa tandingan, ketua hiatmu kau sendiri pun menaruh hormat tiga bagian kepadaku, tak nyana kau berani begini kurang ajar terhadapku, HMM, padahal manusia macam apa sih dirimu itu? Kau jangan berbicara senaknya, coba bercermin dulu, macam apakah tampangmu kamu itu? Hei anak muda, sedikitlah tahu diri kalau sedang berbicara. Huhuh, kenapa aku mesti tahu diri? Omong kosong, seandainya kau adalah seorang tokoh silat dari golongan lurus tidak seharusnya sikapmu meniru tingkah laku kawanan tikus yang suka main sembunyi dan mengintip perbuatan orang lain. Kapan sih aku bermain sembunyi dan mengintip gerak-gerikmu? Masa tadi kau tidak berbuat demikian? Masa kau tidak lagi mengintip gerak-gerik kami? Apakah perbuatan semacam ini sudah menyalahi dirimu? Aku justru merasa tak terbiasa melihat perbuatan seperti itu. Berubah hebat paras muka si manusia aneh itu, tapi kemudian serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 hari ini sepasang mataku benar-benar sudah terpentang lebar, sebagai seorang tokoh ternama yang mempunyai reputasi hebat di dalam dunia persilatan, sepantasnya bila ku coba beberapa jurus kepandayan silatmu yang hebat mumpung kau datang kemari. Selesai berkata, dia segera melayang turun dari atas pohon tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Demonstrasi keterampilannya di dalam menggunakan ilmu meringankan tubuh lagi-lagi membuat Hei E. Kang merasa terperanjat. Tampaknya manusia aneh ini benar sudah dibuat gelusar oleh Hei E. Kang, begitu tubuhnya melayang turun ke atas tanah, segenap tenaga dalamnya segera dihimpun ke dalam sepasang telapak tangannya dan bersiap sedia melancarkan pukulan. Pelan-pelan Hei E. Kang mundur selangkah ke belakang kemudian sambil bergendong tangan dia malah mengangkat kepalanya dan menikmati keindahan alam senja. Tindakan dari anak muda tersebut jelas merupakan suatu penghinaan yang teramat besar bagi musuhnya seakan-akan dia sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap lawannya itu, tidak heran kalau si kakek aneh tersebut menjadi teramat gusar. Sedemikian marah dan mendongkolnya orang tersebut sampai dadanya hampir saja meledak, serunya dengan penuh hamarah. Bocah keparat, ingin kulihat sampai di mana si kehebatan dari ilmu silat yang kau miliki sehingga sikapmu begitu sombong, tekebur dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain. Seusai berkata, dia mendesak maju setengah langkah ke depan dan bersiap sedia melancarkan serangan. Sementara itu, pemimpin dari empat perempuan hiatmu kau telah berbisik. Hei ee tai hiap, kakek aneh itu adalah siang bin sin hunmu, iblis pembetut sukma berwajah ganda, kau mesti berhati-hati. Tanda petik. Berubah hebat paras muka hei ee keng setelah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa. Jadi kau adalah si iblis pembetut sukma berwajah ganda. Iblis berwajah ganda segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bocah keparat, apakah kau mulai takut? Hei ee keng sama sekali tidak berbicara, tapi sepasang matanya yang sembilu itu mengawasi wajah si iblis tersebut tanpa berkedip. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah saling mempersiapkan diri untuk melangsungkan pertarungan. Hei ee keng mendengus dingin, tiba-tiba ia berkata. Utara selatan sungai besar telah kujelajahi dengan rata, banyak tokoh sakti yang pernah kujumpai, HMMM. Tapi belum pernah kutemui manusia bertampang jelek seperti kau. Belum habis perkataan itu diutarakan, si iblis pembetut sukma berwajah ganda telah membentak nyaring. Kau kelewat sombong dan tekebur, bocah keparat, sambutlah dulu sebuah pukulanku ini. Di tengah suara bentakan keras yang memekatkan telinga, segulung tenaga pukulan Iqmaha Dasyat langsung menggulung ke atas tubuh Hei ee keng. Serangan yang dilancarkan iblis pembetut sukma berwajah ganda ini benar-benar dilakukan dengan kecepatan luar biasa, angin pukulan yang berhawa dingin, bagaikan gulungan ombak di tengah samudera langsung meluncur dan menyapu permukaan tanah dengan hebatnya. Agaknya tertegun juga perasaan Hei ee keng setelah menyaksikan kehebatan dan dasyatnya angin pukulan yang dilepaskan lawan, suatu ingatan segera melintas dalam benaknya, tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk mencoba daya kemampuan yang dimiliki musuhnya itu. Maka dia pun tidak menghindar sebaliknya malah mendesak maju ke muka, pelapak tangan kanannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah bacokan maut. Sistem pertarungan keras melawan keras yang dijalankan anak muda itu dengan cepat mendatangkan perasaan terkejut bagi si iblis berwajah ganda tersebut. Hei ee keng baru berusia 20 tahunan, sedangkan dia sudah 70 tahunan, ia tak mengira kalau anak muda seperti ini berani beradu tenaga dalam dengannya, peristiwa tersebut benar-benar berada di luar dugaannya. Pengen mampus nampaknya bocah keparat ini, diam-diam si iblis berwajah ganda ini mengumpat di hati. Telapak tangan kirinya segera diayunkan ke muka dan melepaskan dua buah pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Baru saja telapak tangan kanannya dilepaskan, tangan kirinya telah diayunkan melepaskan dua serangan berantai, kecepatan gerak musuhnya berada pula di luar dugaan Hei ee keng. Berada di dalam keadaan seperti ini, mau tak mau terpaksa Hei ee keng harus mengeluarkan segenap kekuatan yang dimiliki. Pada saat telapak tangan kanan iblis berwajah ganda meluncur ke depan disusul dua serangan dengan tangan kirinya inilah, mendadak terdengar suara ledakan keras bergema memecahkan keheningan. Bla'am. Dua gulung kekuatan yang saling bertemu satu dengan lainnya segera menimbulkan gulungan pasir dan debu yang memenuhi seluruh hangkasa, suasana waktu itu benar-benar menyeramkan. Tiba-tiba terdengar Hei ee keng membentaknya ring, tubuhnya melesat lewat dengan suatu gerakan yang ringan, tahu-tahu saja telah berhasil pula meloloskan diri dari kedua serangan berikut. Iblis pembetut sukma berwajah ganda itu benar-benar merasa amat terperanjat, diam-diam pekitnya. Waah gerakan tubuh apakah itu? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Hei ee keng membentak keras. Hei iblis pembetut sukma berwajah ganda, kau coba sambut pula sebuah pukulan ini. Bersamaan dengan suara bentakan itu, tangannya segera bergerak melancarkan sebuah pukulan yang mahadasyat dengan jurus memisah bukit mencari neraka. Jurus memisah bukit mencari neraka merupakan salah satu jurus ampuh dari ilmu Kui Ho Sinkang, dalam satu jurus serangan terkandung banyak sekali perubahan yang tak terduga, baik jurus serangan maupun gerakan badannya hampir semuanya sakti dan luar biasa. Biarpun pertarungan hanya berlangsung dalam beberapa gebrakan yang amat singkat namun menang kalah segera dapat ditentukan. Kendatipun Hei ee keng sudah melancarkan dua buah serangan beruntun, akan tetapi serangan terakhir yang dilancarkan merupakan inti sari ilmu Kui Ho Sinkang yang termasuhur itu, bukan saja serangannya dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, lagi pula amat ganas. Hawa nafsu membunuh rupanya sudah tertanam dalam hati kecilnya, itulah sebabnya serangan demi serangan yang kemudian dilancarkan sama sekali tidak mengenal belas kasihan. Di tengah gulungan angin pukulan yang menderu-deru, iblis pembetot Sukma berwajah ganda itu segera terdesak di bawah angin. Tampaknya dia tak menyangka kalau dalam serangan yang dilepaskan Hei ee keng sekarang, anak muda itu memang berniat mencoba kemampuan ilmu silatnya, kali ini dia tidak menghindar maupun berkelit, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan dan menyambut ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Belah am. Ketika kedua gulung angin pukulan itu saling beradu satu sama lainnya, pasir dan debu segera beterbangan memenuhi angkasa, Hei ee keng merasakan tubuhnya bergetar keras dan tak kuasa lagi mundur selangkah ke belakang. Sementara itu si iblis berwajah ganda sendiri pun turut tergetar mundur sejauh satu langkah. Ditinjau dari sini, dapatlah disimpulkan kalau tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu seimbang. Tapi kejadian itu sudah cukup mengejutkan hati si iblis pembetut sukma berwajah ganda ini, betapa tidak, Hei ee keng masih begitu muda namun kepandaian silat yang dimilikinya justru seimbang dengannya, siapa yang tak akan terkejut? Setelah melayang turun ke atas tanah, dia segera berseru sambil tertawa dingin. Ternyata kesempurnaan tenaga dalammu telah membuka mataku lebar-lebar, kau memang hebat dan luar biasa. Padahal dalam dunia persilatan dewasa ini boleh dibilang cuma berapa orang saja yang mampu menyambut pukulanku dengan keras melawan keras. HMM, jangan lagi sebuah serangan, biar sepuluh buah pukulan pun aku tetap ingin mencobanya, sambung hei ee keng dingin. Iblis berwajah ganda tertawa dingin, hei ee, hei ee, kepandaian silatmu. Memang hebat, tapi sayang aku tak punya waktu sekarang. Mau berkelahi tunggu saja sampai waktunya nanti. Selesai berkata ia segera bersiap-siap hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan suara sedingin es hei ee, keng segera membentak. Baru sekarang kau hendak pergi? HMM, aku khawatir. Tak akan semudah itu. Ada apa teriak iblis berwajah ganda sambil mendelik penuh kegusaran, kau ingin menahan kudis ini? HMM, tidak segampang apa yang kau duga. Hei ee, keng mendesak maju ke muka lalu tegurnya ketus. Apa hubunganmu dengan pihak hiatmu kau? Mengapa kau membantu mereka untuk menjagakan belakang bukitnya? Setelah kalah dalam pertarungan hendak kabur kemana kau? HMM, iblis pembetut sukma berwajah ganda tertawa seram wajahnya yang semula sudah hitam kini berubah menjadi semakin hitam karena penuh hamarah dia berseru. Hei bocah keparat, kau jangan kelewata kabur dan sombong. Jangan kau anggap aku benar-benar merasa jari kepadamu. Nih sambutlah sebuah pukulanku lagi. Kali ini iblis pembetut sukma berwajah ganda benar-benar telah dibuat gelusar sekali. Serangan yang kemudian dilancarkan ibarat gulungan ombak di tengah samudera yang melanda apa saja yang dijumpainya, keadaannya mengerikan sekali. Dari kelembutan dan kekerasan yang terkandung dalam tenaga serangan lawan, Hei Hei Keng mengetahui dengan jelas bahwa tenaga dalam lawannya amat sempurna. Ia jadi tertegun ternyata ancaman mana tak berani disambut dengan kekerasan. Sementara tangan kanannya melancarkan serangan, tangan kiri iblis berwajah ganda juga diayunkan berulang kali, dalam waktu singkat dia telah melancarkan 15 buah serangan berantai. Semua serangan tersebut dilakukan dengan kecepatan yang mengagumkan. Di dalam amarahnya secara beruntun si iblis pembetut sukma berwajah ganda telah melepaskan 15 buah serangan berantai, Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah dilapisi oleh bayangan tangan yang berlapis-lapis bagaikan bukit, di mana tenaga serangannya lewat, pasir dan debu memenuhi angkasa, daya kekuatan yang terpancar dari kelima belas serangan tersebut benar-benar sangat mengerikan hati. Atas kemampuan yang dihasilkan dari kelima belas ancaman mana Hei E. Kang segera terdesak mundur belasan langkah lebih ternyata dia tidak berkemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Atas kejadian mana mau tak mau Hei E. Kang dibuat terperanjat juga, Bayangkan saja ilmu Kui Housin Kangnya yang terkenal karena kehebatannya ternyata tidak berhasil mencari peluang di antara kelima belas curus serangan berantai lawan hingga dia terdesak dalam posisi tak mampu menyerang sama sekali, bagaimana hatinya tidak dibuat terkejut? Tanpa terasa dia berpikir di hati. Ilmu silat yang dimiliki orang ini memang lihai sekali. Baru sekarang dia dapat mencamkan kata-kata orang kuno yang mengatakan bahwa di luar langit masih ada langit, di atas manusia pandai masih ada manusia pandai lain. Untuk berapa saat lamanya pemuda itu jadi tertegun dan berdiri melongolanggau. Dalam keadaan demikian dia seperti lupa melancarkan serangan balasan, lupa untuk mengambil sesuatu tindakan pun. Sebaliknya iblis pembetut Sukma berwajah ganda pun dibuat terperanjat sekali setelah menyaksikan kelima belas curus serangan berantainya gagal untuk merobohkan Hei E. Kang. Dari sini keadaan semakin jelas kalau dia memang bukan tandingan pemuda tersebut. Berapa saat lamanya kedua belah pihak sama-sama berdiri kaku tanpa berbuat sesuatu, suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Entah berapa waktu kemudian, mendadak si iblis pembetut Sukma berwajah ganda ini merasa terkesiap, pikirnya kemudian. Orang ini sangat hebat, aku tak bisa berdiam diri terus di tempat ini. Tanda petik. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba terdengar suara pekikan nyaring berkumandang datang dari balik hutan di kejauhan sana. Kedua orang itu sama-sama terperanjat. Sambil tertawa dingin iblis berwajah ganda segera berseru. Hei bocah keparat, sekarang aku harus pergi dulu, bila kau berniat menahan diriku lakukanlah sekarang juga. Selesai berkata dia segera melejit ke tengah udara dan bersiap-siap meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba saja Hei Ekeng merasakan ada sesuatu yang tak beres dengan kejadian itu, kemunculan si iblis berwajah ganda yang amat tiba-tiba di sana sudah menunjukkan kalau niatnya jahat, apalagi setelah melihat kepergiannya sesudah. Mendengar pekikan tersebut, jelas sudah kalau dibalik kesemuanya ini pasti terkandung sesuatu yang tak beres. Karnanya dengan suara menggeledek ia membentak, makhluk tua berwajah ganda berhenti kau tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa dan langsung menghadang di depan iblis tersebut. Kedua orang itu bergerak hampir pada saat yang bersamaan, baru saja iblis pembetut sukma berwajah ganda menggerakkan tubuhnya, Hei Ekeng telah menghadang di hadapannya dengan gerakan amat cepat. Terkesiap juga si iblis berwajah ganda itu setelah menyaksikan kecepatan dan kehebatan gerak tubuh Hei Ekeng itu, cepat-cepat dia membalikan badan sambil mementak keras. Bocah keparat, sambut dulu kedua seranganku ini. Tanda petik. Menyusul mentakan itu dua buah serangan berantai segera dilontarkan ke wajah Hei Ekeng. Serangan ini pun dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Baru saja Hei Ekeng melejit ke tengah udara, dua gulung angin pukulan dari si iblis berwajah ganda yang dasyat seperti gulungan ombak di tengah samudera itu sudah melancar datang dengan hebatnya. Berada dalam keadaan seperti ini mau tak mau Hei Ekeng harus memperlambat gerakan badannya serta bergerak mundur ke belakang. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah sekali lagi si iblis berwajah ganda itu melejit ke tengah udara seperti seekor elang raksasa, kemudian meluncur dan lenyap di kejauhan sana. Untuk sesaat Hei Ekeng dibuat tertegun oleh kecepatan gerak lawannya, jelaslah sudah bahwa ilmu silat yang dimiliki iblis berwajah ganda itu memang mengerikan. Mendadak seperti menyadari akan sesuatu Hei Ekeng segera berpikir di dalam hati. Bisa jadi iblis berwajah ganda ini mempunyai niat jahat terhadapku. Tapi kemudian sambil tertawa gumamnya. HMM, peduli amat siapakah dia, masa aku harus takut kepadanya. Habis berkata dia segera membalikan badan dan pelan-pelan menuruni bukit. Dengan membawa perasaan hatinya yang pedih dan sakit, dia berangkat meninggalkan gua Chow Huntong. Dalam hati kecilnya diam-diam ia berdoa. Adik Tin, beristirahatlah dengan tenang di dalam gua Chow Huntong, bila dendam kesumatku sudah kutuntut balas, akan ku datang kembali kemari dan memindahkan tulang jenasahmu dari sini, akan ku carikan tempat yang berpanorama indah serta mendampingimu untuk selamanya. Air matuh bercucuran membasai wajahnya, menambah kepedihan hatinya, kembali ia berdoa. Maafkanlah adik Tin, selanjutnya meski aku tak dapat menyaksikan senyumanmu, suaramu lagi, namun, adik Tin, aku pasti akan mengenangmu untuk selamanya. Setelah tertawa getir, kembali dia melanjutkan. Adik Tin, sekarang aku akan berangkat untuk membalaskan dendam bagaimu. Pelan-pelan dia berangkat meninggalkan bukit belakang di mana gua Chow Huntong berada, dan memang dalam kenyataannya dia tak pernah melupakan kembali kekasih. Hatinya yang bernasib malang ini dalam kehidupan selanjutnya, kekasih yang malang KHO Chow Tin. Ia berlalu dengan begitu saja dari situ. Namun hatinya tak pernah bisa meninggalkan gua Chow Huntong, ia selalu mengenang akan dirinya, rindu kepadanya, bahkan berulang kali menyesali diri sendiri. Kegelapan malam telah mencekam seluruh jagad. Angin malam yang berhembus lewat membawa udara yang dingin menggigilkan. Ketika segulung angin dingin menerpa wajahnya, segera membuat semangatnya berkobar kembali. Saat itulah, tiba-tiba ia menyaksikan ada beberapa sosok bayangan manusia bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Dari balik kegelapan malam yang mencekam lambat laun beberapa sosok bayangan manusia itu makin mendekat dan makin jelas wajahnya. Jauh di luar dugaannya, ternyata yang datang adalah Kok Ching Nian, kakek Pembetot Sukma serta Hong Hong Taesu. Kemunculan ketiga orang itu sama sekali tidak berada di luar dugaan Hei E. Kang, sebab kepergian dari iblis berwajah gada tadi sudah pasti akan mewartakan keberhasilannya lolos dari Gua Chou Hun Tong. Menyaksikan kemunculan Kok Ching Nian di tempat tersebut Hei E. Kang segera mengerutkan dahinya, hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, kalau bisa dia hendak membunuh musuh besarnya ini dalam sekali pukulan. Dalam pada itu, dari empat arah delapan penjurut kembali bermunculan tiga puluhan orang jago yang segera mengurung Hei E. Kang di tengah Arna. Pelan-pelan Hei E. Kang mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling Arna, kemudian tertawa panjang dengan suara yang dingin bagaikan esi atau segenap jago tangguh dari perkumpulan hiatmu. Kau telah dihimpun di situ tentu saja kemunculan mereka semua tak lain untuk menghadapi dirinya. Kegelapan malam semakin menyelimuti angkasa, suasana gelap seakan-akan telah menelan seluruh jagad. Suatu pertarungan berdarah kini telah menjelang di depan mata, suasana tegang dan seram pun mencekam perasaan setiap orang. Selesai tertawa keras, hawa napsa membunuh yang menyelimuti wajah Hei E. Kang semakin menebal, diawasinya wajah Kok Ching Nian lekat-lekat, lalu serunya sambil tertawa dingin. Sungguh tak disangka aku sedang mencarimu, kau justru telah datang sendiri untuk menghantarkan diri. Sambil berkata, tenaga dalamnya segera dihimpun ke dalam sepasang telapak tangannya kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekati Kok Ching Nian. Segenap jago lihai hiat mo kau yang hadir dalam arna, bersama-sama mengawasi wajah Hei E. Kang tanpa berkedip, tampaknya semua orang pun telah bersiap sedia untuk melancarkan serangkaian serangan secara bersama-sama. Suasana bertambah tegang, pertarungan sengit segera akan berlangsung di sana. Kok Ching Nian memandang sekejap wajah orang-orangnya, lalu setelah tertawa angkuh katanya. Bocah keparat, siapa yang bakal mampus hari ini masih susah diterka, tak ada salahnya kalau kita buktikan bersama. Tanda seru. Kok Ching Nian, apakah kedatanganmu hari ini dengan memimpin begitu banyak jago hanya berniat untuk menghadapi diriku? Benar, pada hari yang sama tahun depan adalah hari ulang tahun kematianmu yang pertama. Mendengar perkataan tersebut, Hei E. Kang segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya sinis dan penuh mengandung penghinaan, kemudian dengan suara menggeledek bentaknya. Dendam kesumat tak ada taranya di dunia ini, hari ini si Oya akan menuntut balas kepadamu. Kok Ching Nian tertawa seram. Hei E. Hei E. Hei E. Hei E. Bocah keparat, lebih baik kau jangan bermimpi di siang hari bolong, kematianmu sudah berada di depan mata, apa gunanya mesti berbicara tekebur terus kau anggap dirimu masih dapat mengundurkan diri dari Bukit Tai Soat San ini dalam keadaan hidup. Hei E. Kang mendelik besar, hardiknya dengan marah, kau tak usah tekebur dulu, lebih baik kita buktikan. Bersama, coba buktikan saja apakah jago lihai yang kau bawa itu dapat berbuat sesuatu terhadap si Oya. Selesai membentak, dia mendesak maju ke depan dan berdiri persis di hadapan Kok Ching Nian. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara gelap tertawa nyaring berkumandang memecahkan keheningan, dengan perasaan kaget Hei E. Kang segera berpaling. Di antara berkelebatnya bayangan manusia tahu-tahu di tengah harna telah muncul seorang pemuda berbaju putih yang berusia antara 20 tahunan, pemuda itu berwajah amat tampan dan gagah, mukanya putih bibirnya merah hidungnya mancung, boleh dibilang dia adalah seorang pemuda tampan. Sementara Hei E. Kang masih berdiri tertegun, pemuda tampan itu sudah tertawa dingin sambil mendesak maju tiga langkah ke belakang, lalu sembari menjura kepada Hei E. Kang ujarnya. Rupanya kau adalah Hei E. Kang, kekasih hati KHO Syoktin, setelah pertemuan hari ini baru kubuktikan bahwa kau memang ganteng, beruntung sekali aku bisa bersuah denganmu hari ini. Dengan suara dingin Hei E. Kang bertanya, apakah kau adalah putra ketua hiatmu kau, bajingan cilik yang telah memaksa KHO Syoktin sampai mati? Soal itu mah kau tak pantas untuk mengetahui. Sahut Seng pemuda sambil tertawa dingin. Pemuda tampan berbaju putih ini memang tak lain adalah putra ketua hiatmu kau yang bernama Wu Im. Menyaksikan kemunculan musuh besar kekasihnya, Hei E. Kang merasakan air matanya hampir saja meleleh keluar, tapi dengan sekuat tenaga dia telan kembali air matanya itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil tertawa keras, suaranya nyaring amat memekikan telinga, kemudian ujarnya. Bagus sekali, kalau begitu kau adalah putra hiatmu kau cu, Wu Im si keparat yang telah memaksa KHO Syoktin sampai mati. Tanda petik. Kalau benar mau apa kau? Setelah kau menghantarkan diri pada malam ini, akan ku balaskan dendam sakit hati adik tin. HMM, bocah keparat kau tak usah tekebur dulu, jengek Wu Im sambil tertawa dingin, kalau memang mempunyai kemampuan, silahkan saja dipergunakan. Sambil membentak keras penuh hamarah Hei E. Kang segera mendesak maju ke depan, seluruh tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun ke dalam sepasang tangannya. Baru saja Wu Im bersiap-siap akan melayani serangan tersebut, tiba-tiba muncul kakek berjenggot panjang berjubah hijau yang menghadang di hadapannya. Buru-buru In memberi hormat kepada kakek tersebut sambil serunya. Ayah, Ananda ingin mencoba beberapa jurus serangan dari bocah keparat ini. Dengan sinar mati yang tajam kakek berjubah hijau itu memandang sekejap ke arah kawanan jago lihai hiat mo kau yang hadir dalam arna, satu ingatan rupanya melintas dalam benaknya, kemudian ia berkata. Sekarang kau harus mundur dulu, bocah keparat ini mempunyai ilmu silat yang sanggup menggetarkan dunia persilatan, kau masih bukan tandingannya. Wu Im sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya akan mengucapkan perkataan semacam ini, untuk sesaat lamanya dia menjadi tertegun, kemudian ujarnya lagi dengan marah. Ananda tidak percaya kalau ilmu silat yang dimiliki bocah keparat ini sangat lihai. Apakah kau berani membangkang perintahku seru si kakek marah? Ananda tidak berani. Kalau memang tak berani, hayo cepat mengundurkan diri dari sini. Tanda petik. Baik sahut Wu Im sambil memberi hormat. Tapi sebelum mengundurkan diri dari situ, ia sempat mengangkat kepalanya dan melotot sekejap ke arah Hei E. Keng dengan sorot mata penuh kebencian. Sementara itu si kakek berjubah hijau itu sudah bergerak maju ke depan dan berdiri tiga depa di hadapan Hei E. Keng sambil ujarnya dengan suara dingin. Aku selalu menyenangi bakat bagus, aku rasa kelewat sayang bila kau yang begini mudah harus kehilangannya wadibu kita iso atsan. Bagaimana kalau kita hilangkan semua rasa permusuhan dan kuundang dirimu untuk bergabung dengan kami? Tanda petik. Benar sambung Hong Hong Taishu, lebih baik kau bergabung saja dengan perkumpulan kami. Tanda petik. Berubah hebat paras muka Hei E. Keng, segera bentaknya. Tutup mulut, dendam kesumat sedalam lautan mana boleh dibiarkan begitu saja tanpa dibalas. Andai kata pingin Xiaoya bergabung dengan perkumpulan Hiatmo kau, lebih baik suruh Kok Ching Nian dan Wu Im Gorok Leher dan bunuh diri terlebih dulu di hadapanku. Ucapan tersebut dengan cepat disambut dengan seruan gusar dari segenap jago lihai hiatmo kau, air muka mereka rata-rata berubah sangat hebat. Kok Ching Nian segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, serunya. Bocah keparat, kalau begitu kau benar-benar sudah tak pingin hidup lagi. Ketahuilah aku bersikap lunak kepadamu selama ini karena mengingat usiamu masih muda ditambah lagi ilmu silatmu cukup tangguh, rasanya terlalu sayang bila mesti mengorbankan diri di bukit Tai Soat San ini. Tanda petik. Sayang si Oya tak sudi menerima kebaikanmu itu. Tukas hee keng ketus. Bagus sekali, dengan penuh kegusaran Kok Ching Nian memandang sekejap ke sekeliling karena, lalu serunya lagi dengan lantang. Jika aku tak bisa mencabik-cabik tubuhmu hingga hancur berkeping-keping pada malam ini, rasanya dendamku tak akan terlampiaskan. Tak usah banyak bicara lagi bajangan tua sambut dulu seranganku ini bentak hee keng dengan suara menggeledek. Sepasang tangan anak muda itu segera didorong bersama ke depan, dalam waktu singkat dia telah melancarkan lima buah serangan berantai ke arah Kok Ching Nian ditambah tiga buah tendangan maut. Baik ilmu pukulan maupun ilmu tendangannya memang hebat dan mengerikan hati, terutama sekali tenaga serangannya yang begitu dasyat. Semua jago yang menyaksikan peristiwa ini menjadi terkesiap dan sama-sama tercekat hatinya, tanpa sadar mereka mulai berpikir. Bocah ini masih muda usia, namun sudah memiliki tenaga pukulan yang kuat dan hebat, bila dibiarkan lebih lama, niscaya ilmu silatnya akan bertambah hebat. Tanda petik. Betapapun juga Kok Ching Nian tetap merupakan seorang pemilik benteng yang cukup berpengalaman, melihat datangnya serangan yang begitu gencar, tubuhnya segera berkelit ke samping untuk menghindarkan diri, kemudian serunya memuji. Penaga pukulan yang hebat ditunggunya sampai Hei E. Kang menyelesaikan kelima pukulan dan tiga tendangannya itu, kemudian dengan suatu gerakan ringan dia melakukan serangan balasan. Serangan tersebut kelihatannya seakan-akan sama sekali tidak mengandung kekuatan, tapi ketika sudah berada satu dipasaja di hadapan Hei E. Kang, mendadak gerak serangannya sama sekali berubah, kali ini dia mengancam 12 buah jalan darah penting di tubuh bagian atas, tengah dan bawah pemuda tersebut. Serangan yang begitu ganas dan keji benar-benar dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Serangan yang enteng ini seolah-olah membentuk sebuah jaring ikan yang besar sekali dan mengurung dari empat penjuru membuat daya tekanan di sekitar sana menjadi berat dan napas orang pun jadi amat susah. Setelah tertegun sejenak, dengan cepat Hei E. Kang mengembangkan ilmu meringankan tubuh bangau sakti melesat di awan untuk melejit setinggi 5-6 kaki lebih dari posisi semula. Bagaikan sesosok bayangan Sukma saja, tubuhnya menerjang keluar dari lingkaran daya pengaruh tenaga pukulannya, kemudian setelah berada di udara ia memutar badannya 80 derajat, sepasang tangannya. Diayunkan ke atas tanah dan berulang kali mengeluarkan jurus-jurus tangguh. Melihat kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Hei E. Kang bahkan sanggup melancarkan serangan dari tengah udara, semua orang menjadi terkejut bercampur keheranan. Angin pukulan yang menderu-deru dengan dasyatnya langsung menerjang ke arah tubuh Kok Ching Nian. Menghadapi ancaman mana, Kok Ching Nian segera tertawa seram. Heeh, 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 hebat benar ilmu meringankan tubuhmu. Sekalipun mulut dia berkata demikian, ujung bajunya segera dikebaskan berulang kali untuk dapat memunahkan tenaga serangan yang dipancarkan Hei E. Kang itu. Dengan suatu gerakan yang sangat ringan Hei E. Kang melayang turun ke atas tanah, lalu serunya sambil tertawa dingin. Tua bangka, hebat juga ilmu silatmu, tapi sayang kau tak berani menerima seranganku ini. Sambil berkata, sekali lagi Hei E. Kang melancarkan sentilan keras dengan tangan kirinya. Di mana angin pukulan itu menyambar lewat, angin puyuh pun segera menderu-deru, serangan yang tajam seperti pisau disertai suara guntur yang membekikan telinga muncul dari empat arah delapan penjuru dan bersama-sama menggulung tubuh Kok Ching Nian. Berkilat sepasang metu Kok Ching Nian setelah menyaksikan kejadian ini, dengan gerakan secepat kilat dia berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Melihat tiga puluhan serangan yang dilepaskan belum juga dapat mengungguli Kok Ching Nian, tanpa terasa pemuda Shi Hei E itu mulai berpikir. Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki Kok Ching Nian makin lama semakin bertambah sempurna, aku harus menghadapi tua bangka celaka ini secara hati-hati. Berpikir sampai di situ, dia pun segera bersiap sedia melepaskan jurus serangan mautnya yang mematikan. Tapi sebelum hal ini dilakukan, tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat, sesosok bayangan raksasa telah menghajar ke arahnya. Hei E, Kang sangat terperanjat, buru-buru dia memutar tangan kanannya berulang kali. Dalam waktu singkat berpuluh-puluh bayangan raksasa telah menyelimuti seluruh angkasa, semua bayangan raksasa tersebut hampir seluruhnya disertai bunga salju dan angin puyuh yang dingin menggidikan, seperti gugurnya sebuah batu bersalju saja, serangan tersebut langsung menerjang ke atas bayangan raksasa tadi. Kok Ching Nian yang menyaksikan peristiwa ini menjadi amat kaget, serunya tertahan. Ah-ah-ah-ah, ilmu pukulan Leong Hoa Hang Im Chiang. Cepat-cepat dia bergerak mundur sejauh berapa kaki ke belakang. Sekalipun gerak mundur Kok Ching Nian dilakukan dengan kecepatan tinggi, tapi dia tetap tersapu juga oleh serangan Leong Hoa Hang Im Chiang tersebut. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, tubuhnya segera terjungkal dan menggelinding sejauh berapa kaki dari tempat semula. Dengan suatu gerakan yang amat cepat, He-e-keng segera mendesak maju ke muka, sekali lagi dia mengayunkan telapak tangannya menghajar tubuh Kok Ching Nian. Tak sempat menjerit lebih lanjut, tewaslah Kok Ching Nian seketika itu juga. Peristiwa ini segera menggemparkan seluruh harna, para jago yang hadir di sana sama-sama dibuat amat terperanjat. Perlu diketahui, kepandaian silat yang dimiliki Kok Ching Nian telah mencapai tingkatan yang luar biasa dan merupakan seorang tokoh yang disegani dalam dunia persilatan. Tapi akhirnya dia toh tewas juga di ujung telapak tangan He-e-keng. Bagaimana mungkin semua orang tidak dibuat terkejut? Baru saja He-e-keng berhasil membinasakan Kok Ching Nian, mendadak terasa ada beberapa desingan angin tajam menyambar dari belakang tubuhnya. He-e-keng terkejut sekali dan buru-buru membalikan badan, ketika diamati dengan lebih seksama. Ia segera mengenali orang-orang itu sebagai si kakek sakti penggaet Sukma, Wu Im, Hong Hong Taisu serta kakek berjubah hijau yang melancarkan serangan bersama-sama. Rupanya keempat orang itu berniat akan menolong Kok Ching Nian ketika mereka saksikan rekannya terancam bahaya maut di tangan He-e-keng, tapi sayang tindakan mereka tetap terlambat satu langkah. Bertemu dengan keempat orang ini, hawa amarah He-e-keng kontan saja berkobar dengan hebatnya. Dengan suara menggeladeh ia segera berkata, Buat apa kalian berempat menjual nyawa demi seorang sampah masyarakat? Kau tak usah tekebur dulu bocah keparat seru Hong Hong Taisu kemudian, bila kau sanggup mengungguli kami berempat saat itulah kami baru akan merasa kagum sekali. Dewi maut yang selama ini hanya berdiri menonton dari sisi arna, mendadak melangkah maju ke depan dengan tindakan lebar, gelak tertawa nyaring pun bergema memecahkan keheningan. Hei, anak perempuan, apa yang kau tertawakan tegur Hong Hong Taisu gusar? Sambil menarik kembali senyumannya ucap Dewi maut. HMM, bukankah kalian berempat menyebut diri sebagai jago nomor wahid dari golongan hitam? Masa peraturan untuk berkelahi yang berlaku dalam dunia persilatan juga tidak kau pahami? Lebih baik cepat-cepat bersembunyi dalam tempurung kura-kura kalian, daripada ditertawakan orang sampai copot semua giginya. Sementara itu Hei, Kang telah menatap ke arah keempat orang jagoan itu dengan sinar mati yang tajam, lalu katanya pula. Lebih baik kalian maju bersama saja agar aku pun bisa mengirim kalian pulang ke akhirat secara bersama, dengan begitu dunia persilatan akan menjadi aman dan tenteram. Bocah kecil, besar amat bacotmu seru kakek sakti penggaet Sukma sambil tertawa dingin. Sebaliknya Hong Hong Taisu mengembangkan lengannya secara tiba-tiba, dengan kelima jari tangan yang dipentangkan bagaikan kaitan dia langsung mencengkeram ke tubuh Hei, Kang. Sambutlah seranganku ini bocah keparat bentaknya keras-keras. Dengan suatu gerakan yang cepat Hei, Kang membalikkan badannya untuk menghindarkan diri dari cengkeraman maut Hong Hong Taisu, tapi pada saat yang bersamaan ketiga orang lainnya telah melancarkan serangan pula secara berbareng. Dalam waktu singkat bayangan tangan menyelimut di angkasa, Hei, Kang menjadi terkurung di tengah arena. Berada dalam keadaan demikian, Hei, Kang segera mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna untuk bergerak ke kiri dan ke kanan untuk meloloskan diri dari ancaman keempat lawannya. Meski keempat orang tersebut sudah melancarkan dua puluhan pukulan secara beruntun, alhasil semuanya berhasil dihindari Hei, Kang secara manis. Menyaksikan semua serangannya gagal mengenai Hei, Kang, keempat orang itu mulai gugup dan kalut pikirannya. Karena gugup dan kalut, otomatis gerakan tubuh mereka pun menjadi lebih lamban. Hei, Kang yang bermata tajam segera dapat menangkap hal tersebut, dia berpekek nyaring, sepasang tangannya diayunkan berulang kali ke arah empat lawannya, juru sampuh dari ilmu liong hao hang imci yang yang sakti dan mahadasyat pun segera dilancarkan. Angin pukulan yang menderu-deru segera menyelimuti seluruh angkasa bagaikan sebuah jaring nelayan yang sangat besar, serangan itu langsung mengurung batok kepala keempat orang tersebut. Hong Hong Tai Su berempat menjadi terperanjat dan ketakutan setengah mati, cepat-cepat mereka putar badan siap sedia melarikan diri ke bawah bukit. Tapi sayang angin pukulan yang menderu-deru bagaikan amukan topan itu sudah menyambar lewat secepat kilat dan persis menghajar batok kepala mereka. Beberapa kali jeritan ngeri pun berkumandang memecahkan keheningan, Hong Hong Tai Su serta Wu Im segera terlempar ke bawah bukit dan tewas seketika itu juga. Kakek sakti penggaet Sukma mundur beberapa langkah lebar ke belakang dengan peluh jatuh percucuran membasai jidatnya. Sebaliknya kakek berjubah hijau itu mundur ke samping, tubuhnya kelihatan gemetar keras. Selang sejenak kemudian, menanti rasa kaget yang mencekam hatinya sudah agak merda, buru-buru kakek berjubah hijau itu merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah tanda bahaya berwarna hijau yang segera disentilkan ke tengah udara. Dalam waktu singkat terdengarlah suara ledakan keras yang menggelegar di angkasa, jilatan api berwarna hijau segera membentuk bunga-bunga api yang indah di angkasa dan mengalun mengikuti hembusan angin. Dewi Mautang Cian Gou yang menyaksikan peristiwa ini menjadi amat gusar, serunya keras-keras, tua bangka celaka, mengapa kau lepaskan tanda bahaya? Ingin minta kirim bala bantuan untuk menghadapi kami HAA? Kakek berjubah hijau itu sama sekali tidak menggubris perkataan tersebut, segera perintahnya kepada ketiga puluhan anggota Hiat Mokau yang berdiri di sekeliling tempat tersebut dengan nyaring. Cepat kalian kepung bocah keparat itu, jangan biarkan mereka lolos dari sini. Begitu perintah diturunkan, ketiga puluhan orang jago lihai dari perkumpulan Hiat Mokau itu sering tak bergerak maju ke depan dan mengurung Hei E. Keng sekalian rapat-rapat. Menyaksikan kesemuanya itu Hei E. Keng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 nampaknya kalian anak cucu murid dari Hiat Mokau sudah pada pingin mampus semua? Begitu selesai berkata, ia segera meloloskan pedangnya dari punggung dan langsung disapu ke sekeliling tempat itu. Dalam waktu singkat terdengarlah jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang memecahkan keheningan, seketika itu juga ada berapa orang jago yang tewas termakan oleh bacokan pedangnya. Melihat situasi yang bertambah buruk, kakek sakti penggaet Sukma segera berbisik kepada kakek berbaju hijau itu. Kau cu, mungkinkah si iblis pembetut Sukma berwajah ganda akan datang kemari untuk membantu kita? Ternyata kakek berjubah hijau dan berjenggot panjang ini tak lain adalah ketua perkumpulan Hiat Mokau, Wuliong P.O. Aku telah melepaskan tanda bahaya, sahut ketua Hiat Mokau ini kemudian, aku rasa dia akan datang kemari dengan segera. Sambil menghela nafas kakek sakti penggaet Sukma berkata lagi. Kalau ia tidak datang dengan segera, bisa jadi jagoan kita akan menderita kerugian yang amat besar, jangan lagi mereka, bisa jadi kita berdua akan sulit untuk meninggalkan tempat ini. Tanda petik, yaa, sungguh mengherankan, sambung Hiat Mokau cu sambil berseru tercengang, aku lihat kepandaian silat yang dimiliki hee-keng si bocah keparat ini rasanya telah maju lebih pesat lagi ketimbang sewaktu berada di Bukit Tai Angsan tempoh hari. Sementara pembicaraan di antara mereka masih berlangsung, lagi-lagi terdengar berapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian. Berapa orang jago lihai dari perkumpulan Hiat Mokau kembali bertumbangan ke atas tanah. Kakek sakti penggaet Sukma menjadi terperanjat sekali, segera serunya tertahan. Gembong iblis muda ini tak bisa dibiarkan hidup terus di dunia ini, jika ia dibiarkan lolos dari sini sama artinya kita sudah melepaskan hari mau pulang ke gunung, lain waktu kepandaian silatnya tentu akan mendapat kemajuan yang lebih pesat lagi, dan jelas hal semacam ini merupakan ancaman yang serius buat kita semua. Makin melihat Hiat Mokau cu merasakan hatinya makin tercekat, katanya pula. Siapa sih kedua orang perempuan yang datang bersama Hei E. Kang itu? Nampaknya ilmu silat yang mereka miliki pun lihai sekali. Yang membawa senjata harpa baja itu bernama Dewi Maut, sedang sabtunya lagi kurang begitu ku kenal. Dewi Maut seru Hiat Mokau cu liongpo dengan wajah berubah hebat, kau maksudkan si iblis wanita yang kononnya. Kanon membunuh orang tanpa berkedip itu? Benar. Bila dia memetik tali senar harpa bajanya itu, mungkin jiwa kita semua akan musnah di tempat ini. Sementara kedua orang itu masih memperbincangkan soal kekejaman Dewi Maut, suara jeritan ngeri yang menyayat hati telah berkumandang lagi tiada hentinya. Waktu itu ada tujuh-delapan bagian dari kawanan jago Hiat Mokau yang mengepung Hei E. Kang telah berhasil dibinasakan si anak muda tersebut. Mendadak terdengar pemuda itu membentak keras, Hiat Mokau cu, mengapa kau bersembunyi terus? Macam kura-kura saja? Buat apakah suruh mereka yang tak berdaya itu untuk menjual nyawanya dengan percuma? Hiat Mokau cu liong peo merasa sangat gusar, sedemikian marahnya sampai jenggot panjang di depan dadanya bergetar sendiri tanpa terhembus angin. Baru saja dia hendak menerjang maju ke muka, tiba-tiba terdengar kakek sakti penggaet sukma berkata. Harap kau cu jangan turun tangan lebih dulu, tunggu saja sampai anak buah kita mengurungnya hingga dia kehabisan tenaga, Setelah itu kita berdua baru maju bersama-sama untuk mengeroyoknya, masa bocah keparat itu sanggup untuk bertarung terus-terusan tanpa berhenti. Wuliong po menghela napas panjang, tapi, anak murid perkumpulan kita.